Jembatan Sekitar jam setengah 2 siang Karena dikhawatirkan Membahayakan pengendara yang lewat Warga langsung berinisiatif Menutup sementara jalan ini Sementara itu saat meninjau Jembatan yang patah Lurah Pulau Pedalaman Ahmad Junaidi Mengatakan akan segera melaporkan Kejadian ini kepada dinas terkait Ahmad Junaidi berharap Perbaikan jembatan yang sudah diajukan Sejak 2015 ini bisa segera terrealisasi Pihaknya juga Berencana menutup sementara jalan ini Dihawatirkan membahayakan pengendara Karena kondisi jalannya yang juga Sudah retak Memang sudah berapa kali Kita usulkan Melalui Musraim Bank Lalu Dinas PUPR Langsung juga sudah Masih belum ada respon Karena memang jembatan ini Butuhkan biaya cukup besar juga Di tahun ini dengan kondisi seperti ini Kita berharap Yang di daerah bisa lah Pak Untuk merealisasikan ini Ini kalau untuk sementara Kalau sudah seperti ini Tadi sudah ada perintahan LPM Untuk membuat pulang Supaya Untuk sementara Yang roda 4 Ya Dilarang Lewat dulu lah Seperti itu kan Kalau kondisi seperti ini Yang roda 2 pun Kita stop Kita alihkan disana Jadi ini pun rawan juga Kayaknya ini Pak Ini kan jara retak nih Pak Jara retak rawat Jadi Takut kita korban Tak hanya menjadi akses ke Keraton Amantubillah Mempawah Jalan ini juga menjadi akses Ke tempat wisata kuliner Budaya dan religi Yang ada di kelurahan Pulau pedalaman Dan desa sejegi Sehingga selalu banyak Lewati berbagai macam Kendaraan Termasuk kendaraan Seperti bus besar Dari Mempawah Zenpon TV memberi tekan